Pemirsa pelaksana tugas Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Tengah, Rizky R. Bajuri, mengatakan forum diskusi dengan tema prospek perkebunan sawit PASCA Undang-Undang Cipta Kerja yang diselenggarakan oleh GAPKi Cabang Kalimantan Tengah merupakan bagian dari tahapan koordinasi terkait konflik-konflik yang ada di lapangan. Terima kasih. Kepala Dinas Perkebunan Tengah mengatakan forum diskusi ini yang penting dapat menjadi solusi bagi perusahaan untuk berinvestasi dengan nyaman dan aman. Sebaliknya masyarakat sekitar hutan juga benar-benar memperoleh haknya yaitu plasma 20 persen. Memang salah satunya untuk menjaga dunia investasi ini terkait harapan yang kemarin karena kembali berjalan kondisi bumi. Nah terkait acara agenda hari ini yang diselenggarakan oleh GAPKi bahwa prospek dari Undang-Undang Cipta Kerja itu setelahnya seperti apa. Nah tapi mudah-mudahan dari pemimpinan tadi kan itu menjadi solusi ini. Yang penting kan menjadi solusi. Kalau solusi sudah ada, berarti kan masyarakat bisa sampai haknya, terus perusahaan dapat masih berinvestasi dengan nyaman di Kalimantan Tengah. Dan dengan begitu kan tidak ada yang hilang, tidak ada yang dirugikan. Rizky juga berharap melalui forum diskusi ini konflik lahan perkebunan antara pihak perusahaan dengan masyarakat sekitar hutan bisa dihindari. Selain itu diharapkan iklim investasi di Kalimantan Tengah berkembang pesat. Dari Palangkaraya, Kalimantan Tengah, Tim Liputan, INews melaporkan.